Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali kita di itu benjar Herman ini FB saya ini saya nah kita bahas yang lain daripada yang lainnya nah ini saya baru beli ini apa head unit untuk Android untuk mobil nah ini saya beli Orca yang gen2 ya yang generasi 2 bisa dilihat disini ini pro plus G2 series ini baru saja saya beli apa dua minggu yang lalu ya ini baru saja saya beli dua minggu yang lalu harganya sekitar 444.500 ke atas sampai 4 berapa ya aku beli 46 kalau nggak salah oke di toko oran nih Oke ini kita lihat penampakannya di mobil ya seperti apa ini head unitnya sudah terpasang di mobil saya ya ini ini CRV turbo awalnya pakai head unit yang standar cuma nggak bagus terus hanya diganti orca ini Oke ini tampilannya bisa lihat nih ini homescreen ini homescreennya seperti ini Hai terus ini bisa di-delete ya bisa di-delete maksudnya dihilangkan dari ke display view yang di sini contohnya gini tahan aja arahkan ke sini terus di-delete buang ke recycle bin ini juga bisa dipindah-pindah nah seperti itu ini yang common yang bisa kita pakai ini musik terus yang tombolnya juga sebelah kanan oh ya ini ini indikasi ada dua USB ya dua USB dua USB satu buat musik satu buat apa buat video ini tandanya dia lagi di recording seperti ini kalau kita lihat ini contohnya nah ini tampilan view depan ini yang belakang seperti ini dia ngerecord ini depan depan rumah saya nih Oke ini pengaturannya di mana di sini pengaturannya nah ini pengaturannya ini disnya penyimpanan di usdisk kh misalkan pakai 32 GB ya terus dikosongin terus di format-format dulu nanti dia nyimpan otomatis recording yang tiga tahun equality terus sensi ini untuk apa sensi sensitifnya kalau misalnya kena benturan dia akan langsung merekam seperti itu nih displaynya nah ini setelah mundur display akan lihat mengaktifkan kamera depan selama tiga detik setelah itu ke display normal oke ini ini timelapse nya seperti ini ini kalau mau replay kita harus matikan dulu recordingnya oke kita back aja oke apa aja yang perlu disetting saya sudah nonton di YouTube banyak video kali ini saya coba rangkumkan apa aja perlu disetting pertama kita masuk ke aplikasi untuk nyetting jam jam itu ada di dimana tadi tadi sini di setting setting sini setting Hai terus ada di sekitar sini kayaknya Oh ini di sistem oke di sistem nah ini baru atur jamnya di sini oke ini pengaturan jamnya di sini oke setelah itu eh untuk konek wifi ada di sini ini wifi nya oke setelah itu setting wallpaper wallpaper ada di sini ini standarnya cuma saya belum dapat ya kalau kita mau pakai foto sendiri nantilah nantilah saya cari-cari lagi oke nah setelah itu lagi kita coba setting di car settingnya nah ini di car setting nah nah ini punya saya ini kodenya f57 ini wifi setting wifi disini oke ini wifi wifi yang ada di sekitar mobil ini terus mobil network ini ini bluetooth bluetoothnya bisa dirubah namanya kayak gini saya rubah namanya ini auto-answer kalau mau di ini in langsung firing di pas nggak ada nggak ada terus ke general setting nah ini ini perlu di perhatikan ya ini handbrake handbrake ini di ofkan harus di ofkan kalau tidak nanti dia putar YouTube atau video dia akan muncul muncul tidak boleh menonton selama mengemudi terus ini kibip kalau kita pencet-pencet dia bunyi-bunyi inilah detection on aja reverse mirror nah reverse mirror ini membalikan kanan kiri video ya misalnya untuk di belakang untuk di kamera belakang jika dia terbalik ini kita on kan nah ini reverse mute kalau eh apa kita bundur musiknya kita mati dia gitu loh ini saya ofkan jadi musiknya tetap nyala terus ini asy tip touch ini kayak di kayak di iPhone dia akan muncul seperti ini ini mengganggu sudah tak matiin aja terus speak ini on video out ini off karena nggak ada nggak ada apa nggak ada nggak ada headrest set anu ya head unit di belakang oke selanjutnya ini navi setting nah ini eh mau pakai apa ini settingnya navigasinya bisa di setting sini mau map pakai apa atau segala macem pencetnya disitu nah ini brightness brightness nya sudah tak minimalkan karena terlalu silau ini radion dosa default setting nggak ini trilem color ini untuk mengganti kami apa lampu yang ada di sini coba tak nyalain dulu nah seperti ini hijau mau puning ini pink pink biru putih biru hijau tergantung eh tergantung selara anda masing-masing ini ini enggak tahu ini apa ini oke ini kalau mau update kita on kan tapi pakai web oke nah ini faktor setting nah ini passwordnya satu satu sembilan lapan puluh atau ditambah enam enam sembilan juga bisa oke nah ini ini silahkan dicentang ini 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 kalau mau mau mengaktifkan tpms tpout adas bluetooth sama fan jadi dia muncul aplikasinya kalau ini di uncheck nanti aplikasinya hilang dari ini dari mana dari tampilan depan oke terus coba kita coba display display setting nah ini touch tadi kalau mau misalnya error pencet 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 display setup ini enggak ada display setupnya ya oh ini aneh oke nah ini logo setting ini boot logo nah ini boot logonya awalnya ini cuma ada Orca aja ya ada Orca segala macem nah untuk mobil mobil ini apa merek-merek mobil ini saya tambahkan sendiri ya ambil dari website-nya Orca nanti ada cara-caranya disitu nanti ini penggantiannya penggantiannya penambahan ini apa boot ini berbagai penggantiannya penggantiannya bagi penggantiannya tidak yang kita pakai seperti ini ini yang 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 enggak bisa belum tahu caranya nanti kalau sudah tahu caranya nanti saya share lagi nah ini kalau mau reset kesini reset factory Oke ini bakar setting nah ini kalau mau menambahkan garis-garis pada kamera mundur ya parking ini radio setting nah ini FDS ini untuk mengapa menampilkan nama radionya ini ada switch seperti itu terus nah ini sel dating nah ini passwordnya untuk untuk kejenit ini 510 800 oke nah dia cuma ada satu ya ini ini kelemahan orca gen orca pro plus gen 2 padahal ini seri yang tertingginya dia US style-nya itu enggak ada cuma ada satu ini doang gitu loh terus ini gini Hai nah ini voice analyzenya dicentang terus dicentang ini dicentang juga ini di usb-nya ada tiga ini pengen ini aja sih enggak ada ininya enggak ada ininya nah ini ini car as ini harus dicentang ya jadi dia enggak kejut pada saat di starter jadi eh jenitnya stabil ya nyalanya oke ini gen setting macam-macam gen auxiliary ini 10 10 10 10 10 DVD terus remote control setting lainnya setting oke itu aja kalau sudah dan langsung di save ya di save nanti dia akan reboot ya booting ulang dia oke kita keluar aja dari sini oke nah yang perlu dipelajari juga ini orca ya nih orkanya ini ini kayak siri ya kayak siri di iPhone ini nah ini dia ada floating icon cuma tak matiin coba hidupin nah dia akan muncul nah ini menurut saya mengganggu nih robot-robot ini mengganggu jadi tak matiin aja namat ini di sini oke ini wake up di on kan voice disable kalau enggak mau pakai dimatikan oke nah untuk suara perintahnya kita bisa belajar di sini di orca plus nah ini suara perintahnya kayak ini kontrol musik ini ini perintahnya ini coba saya coba ya buka musik mainkan musik oke kita ulangin lagi ini tadi coba kita nyalain ya kita perintah dia buka musik matikan musik ini juga buka kalau mau eh buka Google Map kita lihat ini ini perintahnya bukan navigasi nah langsung keluar dia Hai cuma enggak ada sinyal matikan navigasi oke lupa tadi perintahnya oke kita lihat coba lihat lagi perintahnya oh matikan navigasi ini juga buka video matikan video terus kalau mau buka YouTube bisa juga lupa kita tes buka YouTube nah tuh langsung buka tapi nggak ada sinyal matikan YouTube saya salah ini salah perintah kayaknya oke untuk settingan musik kita bisa masuk ke musik dulu kita pakai voice-nya ya buka musik oke ini kalau mau cari listnya harus buka dulu ini ya cedul ini listnya ini terus nanti musuh folder nah folder nah banyak udah tuh nah ini DSP nya settingannya dari sini oke ini saya custom ini ada rock ini untuk loudness ini macam-macam ini saya pilih settingan ini karena ini suara yang paling kenceng dikasih naik aja ke atas semuanya oke ini saya kurang ngerti setting-settingnya asal pakai aja ini gennya segala macem oke ini DSP nya yang penting yang terbaik menurut saya tuh chest sama rock oke oke itu dia yang perlu di setting-settingnya di head unit orca sekilas settingan saya yang seadanya semoga bisa bisa membantu video ini bisa membantu teman-teman yang baru beli unit head unit orca ini oke terima kasih mantap selamat menikmati selamat menikmati